Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis alur cerita Sinetron naik ranjang Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Dan cuma ada di SCTV untuk semuanya Oke guys di episode kali ini dimana saat-saat ketegangan pun sempat terjadi Terhadap Parhat yang sepertinya ia sangat marah besar terhadap Tiara Bahkan disini ia sangat menyesali atas perbuatannya Yang sempat memberikan semua perusahaan Ataupun itu yang jelasnya kepemilikan Mas Gino Terhadap Tiara Nah sedangkan disini Tiara telah membohongi Parhat Bahkan sempat memperalatnya untuk melakukan kejahatan terhadap Jidan Yang jelasnya untuk menyingkirkan Jidan dari kehidupan Tiara Dan saat itulah dimana Mas Gino pun sempat mengetahui dengan perkataan Pak Parhat Mengenai penyesalannya terhadap Tiara Lalu apakah yang akan terjadi saat ini terhadap Parhat jelasnya Apakah Mas Gino akan marah besar terhadap Parhat Karena ia telah mengetahui semua kebusukan Parhat yang jelasnya Sempat memberikan perusahaan-perusahaan Mas Gino terhadap Tiara Sementara di adegan lain saat itu dimana pula kebahagiaan pun sempat terjadi Terhadap Tias dan juga Mas Dian Sempat saat itu dimana Tias dan juga Mas Dian Sepertinya akan tidur bersama guys layaknya memang suami istri Nah disinilah kebahagiaan mereka pun sempat terjadi Namun sebelum tidur dimana mereka pun saling mendoakan satu sama lainnya Tentang kebahagiaan mereka ya guys Agar tentunya mereka selalu dilindungi oleh yang maha kuasa Dan disinilah sepertinya kebahagiaan antara Tias dan juga Mas Dian Saat ini pun sempat terjadi Namun ketegangan pula sempat terjadi saat itu dimana Hani yang terlihat nampaknya sangat-sangat marah besar Terhadap Mas Dian dan juga Tias Sempat ia tidak sabar Bahkan sempat ia pun pada saat itu melabrat Mas Dian dan juga Tias Yang sedang tidur bareng saat itu guys Nah apakah yang akan terjadi Jelasnya pastinya akan ada pertengkaran hebat antara Hani dan juga Mbak Dias Terlebihnya disini Mas Dian tentunya membuatnya bingung Untuk memastikan siapakah yang harus ia pilih Nah pertengkaran pun sempat terjadi Jelasnya disini dimana Hani yang terlihat sangat marah besar Melihat kebahagiaan Mas Dian dan juga Tias Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak si jagad raya Namun tenang saja Tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara saat itu pula pertengkaran pun nampaknya tidak terhindarkan Yang dimana Hani sepertinya sangat marah besar terhadap Mas Dian Bahkan sempat saat itu ia memaksa Mas Dian untuk menentukan pilihannya Agar semua permasalahan mereka tidak berlarut-larut Mengenai rumah tangga Hani dan juga Tias Meskipun demikian dimana Mas Dian pun nampaknya terlihat sangat bingung Bahkan untuk saat ini Karena Hani telah mendesaknya dan ia pun sempat marah besar terhadap Hani Bahkan ia pun sempat berontak Kalau dirinya pun nampaknya tidak tahan untuk menjalani rumah tangga mereka Dan apakah disini Mas Dian akan memilih Tias ketimbang Hani guys Sementara dimana Tias pun nampaknya ia pun sempat mengadu dan curhat terhadap ibu Yuni Dan ia pun sempat mengatakan kalau dirinya telah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga terhadap Mas Dian Karena terhalang oleh Hani Nah apakah beban tersebut akan terjawab untuk malam ini guys Dan tentunya kita harapkan pula dengan kejahatan-kejahatan parhat Ataupun Hani akan segera terungkap untuk di adegan malam nanti guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja, tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit ulur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!